ini dia teman-teman kita lihat tuh kita play ya tuh nah kerennya suaranya juga kerekam suaranya ketika tadi record layar juga suara yang ngomong gitu anak kita lagi ngomong atau ada teman-temannya lagi ngomong itu kedengeran di sini kembali bersama saya di channel Wahyu Zekta tutorial Oke teman-teman di video kali ini di sini kita akan coba tes ya untuk aplikasi keep got pro Nah di sini saya sudah install ya di HP target ataupun di HP anak ya aplikasinya yang tutorialnya teman-teman bisa dicek aja di deskripsi temen-temen cara installnya apa yang perlu dilakukan teman-teman teman-teman bisa dicek aja disitu lengkap banget ya pembahasan terkait klep guard ataupun keep got pro ini ya Oke langsung aja di sini kita login ya teman-teman di sini saya kebetulan sudah login di dashboard atau di panelnya ya di panel dashboard web guard ataupun keep got pronya Nah kita langsung saja fokus ke titik 4 ini nih yang pojokan kiri kanan atas nah temen bisa cek di sini bisa lihat ini ada beberapa fitur ya Nah sebelumnya kita sudah bahas nih masing-masing fitur ini bisa kita buat apa Nah yang cenderung di sini untuk memonitor HP anak kita di sini kita lebih fokus ke sini teman-teman nah ke video aplikasi ya di video aplikasi ini kita ada video YouTube ataupun tiktok nah ini kita pantau untuk anak kita ya contoh di sini ya kita lihat nih kita klik YouTube Nah di sini akan kelihatan ya anak kita di YouTube ini nonton apa nah cuman di sini belum ada nih contoh di sini kita masuk ke dalam aplikasi YouTube ya Oke kita masuk ke dalam aplikasi YouTube kita coba di sini contoh nih kita coba nonton yang ini aja ya atau kita lain lagi ini ini contoh aja teman-teman misalkan anak kita lagi nonton-nonton gini-ginian lah ya Oke kita back dan sekarang kita coba di sini sensinya kita sinkronkan kita coba lihat nah disini kelihatan teman-teman tuh nomor ayam warna-warni di God ya tabrak truk katanya itu tadi kita di sini lihat di sini ya Nah ini bisa kelihatan di sini Oh diakui rom apa ini teman-teman Nah itu yang ini nih yang kue ini nah ini nih sama tuh judulnya Oh di kue sih sama Oh di kue jadi ke pantau anak kita di YouTube lagi nonton apa ke pantau kemudian tiktok juga sama nanti akan muncul notifikasi seperti ini contoh ya ini kita back kita masuk ke tiktok kita coba lihat nih ya Nah di sini karena belum ada berarti kita belum masuk ke tiktok teman-teman seperti jadi nanti kita tinggal masuk aja ke tiktok seperti itu ya Nah kemudian lagi di sini yang menariknya ada yang namanya rekod suara nah rekod suara ini kita bisa rekod yang ada di sekitaran HP ini teman-teman itu nanti bisa kerekam ya jadi anak kita sedang bermain sama siapa itu bisa bisa kedengeran Nah tak nggak tahu nih bermain dengan siapa kita bisa teman-teman foto take foto gitu kan pada saat dia sedang memainkan smartphone nya kita bisa ambil foto kita langsung aja contoh disini kita ambil foto take foto contoh nih saya akan coba foto ini ya nih ya oke nah ini kita coba kemudian kita langsung saja disini pilih start Nah dia akan langsung memfoto teman-teman nih kita coba lihat ya nanti hasilnya seperti apa pokoknya kualitas dari kamera ini aja gitu teman-teman Nah kita coba lihat ya Nah ini dia dia langsung membaca langsung mempotret tuh lihat teman-teman langsung memfoto ya dalam keadaan seperti ini enggak kita buka kamera di HP nya dia langsung bisa tuh lihat foto ini saya baru foto ini kan nah foto ini gitu Oh berarti dia sama si diva misalkan sama si diva sedang main gitu kan oke gitu Nah kemudian disini kalau misalkan dirasa kurang cukup juga nih karena ya mungkin anak kita suka main HP nih kita bisa record layarnya itu ya mau di record layar ataupun mau kita screen record ya Nah contoh nih screen capture lah ya contoh disini kita coba masuk ke dalam Google nih masuk ke dalam Google kemudian disini kita coba capture ya Oke kita ambil screenshot layarnya teman-teman teman-teman langsung aja kita start ya langsung kita coba lihat nih Oke jepret ya nanti langsung ada disini dia akan kerekam nah ini dia tuh langsung tadi kita buka gini ya buka Google Oke kita coba sekali lagi kita text screenshot jepret ya kita coba lihat nih anak kita lagi apa nih sedang apa nih Nah di sini maksimalnya itu bisa satu menit temen-temen ya kita coba yang 30 detik aja ya kita langsung saja record aja temen-temen seperti ini oke nah ini sedang merekod atau sedang merekam layar selama 30 detik langsung aja disini kita back misalkan kita masuk ke dalam Playstore nih kita cari misalkan sini anak-anak kita lagi lagi cari game misalkan ya game balap misalkan ya game balap misalkan apa gitu kan gini nanti kita lihat nih disini nih Oh dia suka cari itu misalkan atau mungkin dia juga back lagi ah enggak mau misalkan ke browsing misalkan ke Google Chrome misalkan seperti itu Nah itu akan ketahuan ya Nah akan ketahuan kita coba nih Nah dia akan langsung menyimpan filenya tuh lihat teman-teman ya Nah dia akan langsung menyimpan dan disini sedang proses upload ya tuh sedang mengambil katanya nanti kita coba lihat teman-teman ya Nah kemudian lagi disini kita bisa gunakan track keyword atrek keyword ini fungsinya kalau misalkan sudah kita contoh disini Chrome nih ya Nah ini akan ketahuan film dewasa tuh kan ini kalau misalkan anak kita ya ini di jam 13.03 tadi saya coba tes ini ketahuan nih Oh anak saya sedang browsing film dewasa gitu kan di Google Chrome gitu ini ketahuan di sini teman-teman teman-teman ini luar biasa banget sih seriusan ini keren Oke kita coba lihat ya yang barusan yang rekod layar nih kayaknya sudah terupload Oke nah ini dia teman-teman kita lihat tuh kita play ya tuh nah kerennya suaranya juga kerekam suaranya ketika tadi record layar juga suara yang ngomong gitu anak kita lagi ngomong atau ada teman-temannya lagi ngomong itu kedengeran disini nah jadi begitu begitu screen screen record layar itu semuanya mikrofonnya itu aktif teman-teman ini luar biasa ini keren parah jadi sekali lagi ini recommended banget bagi teman-teman disini yang punya anak untuk memonitor untuk kontrol aplikasi ini jadi recommended worth item teman Oke itu aja mungkin video kali ini mudah-mudahan sudah jelas banget ya untuk fungsi si kitgat pro ini teman-teman next kita akan coba bahas terkait bagaimana cara men tracking ya atau melacak seseorang tanpa kita ketahui kemudian juga nanti di next videonya lagi kita akan coba bahas terkait fungsi untuk melihat bagaimana sih cara supaya kita tahu nih dari sosial media seperti WhatsApp telegram dan sebagainya itu akan ketahuan tanpa tanpa orang itu tahu teman-teman itu dengan aplikasi kitgat pro ini Oke jadi itu aja teman-teman ya di video kali ini benar-benar bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya Oke